Seorang mahasiswi di Kota Bengkulu menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh teman wanitanya sendiri. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 4 dini hari dikontrakan korban di Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu. Saat itu korban bernama Purnama Sari didatangi tiga orang wanita. Seorang wanita berinisial AS seketika menganiaya korban hingga terluka parah di bagian wajah. Sebelum peristiwa penganiayaan terjadi, korban dan pelaku terlibat cekcok. Pelaku tersinggung dituduh mencuri barang milik korban. Ditamankan satu orang, perempuan juga, sudah ditamankan. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan untuk kita dapat simpulkan apa sih motif sebenarnya. Untuk sementara ini ada miskomunikasi antara mereka berdua. Si korban menuduh si pelaku ini ada mengambil barang miliknya. Namun kalau dasarnya keterangan dari pelaku itu tidak benar. Pelaku AS kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban kini masih dalam perawatan di rumah sakit.